Perancis adalah tujuan wisata paling populer di dunia, ada sekitar 90 juta orang yang mengunjunginya setiap tahun. Paris menjadi kota ketiga yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah Bangkok dan London. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton channel kami. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan berita menarik berbagai negara. Perancis adalah tujuan wisata paling populer di dunia, ada sekitar 90 juta orang yang mengunjunginya setiap tahun. Paris menjadi kota ketiga yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah Bangkok dan London. Selain itu, Museum Seni Louvre adalah museum yang dikunjungi lebih dari 10 juta orang setiap tahunnya. Tetaplah bersama kami untuk mencari tahu apa yang tidak boleh dilakukan jika Anda mengunjungi Paris, kebiasaan mereka yang paling aneh, dan tempat paling menakjubkan yang tidak boleh Anda lewatkan. Perancis adalah negara terbesar di Eropa Barat dan dikenal di seluruh dunia karena masakannya yang lezat, anggurnya yang terkenal, dan pengaruhnya terhadap mode internasional. Jika Anda pergi ke pantai Perancis, jangan heran jika Anda melihat wanita bertelanjang dada. Di negara ini, seperti di sebagian besar Eropa Barat, sikap terhadap ketelanjangan lebih santai daripada di belahan dunia lain. Pada tahun 2012, negara Perancis dianggap sebagai negara paling kasar di dunia. Untuk mengubah persepsi negatif dunia tersebut, pada tahun 2013 dibuatlah panduan untuk memahami wisatawan asing dengan lebih baik. Buklet tersebut disebarkan untuk warga Paris, khususnya yang bekerja di bidang jasa seperti para pelayan restoran, supir taksi, dan pekerja hotel. Perancis memiliki badan militer yang terkenal di seluruh dunia yaitu Legion Asing Perancis, yang adalah sebuah unit militer elit dalam Angkatan Darat Perancis. Legion Asing didirikan pada tahun 1831. Anggota Legion Asing berasal dari berbagai negara di seluruh dunia, terdiri dari regu-regu terbaik dari berbagai kewarga negaraan, dan menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa resmi untuk komunikasi. Perancis adalah negara dengan penghargaan Nobel Sastra terbanyak di dunia dengan 14 pemenang. Salah satu makanan khas Perancis adalah keju. Konon, ada sekitar 400 jenis keju Perancis dari segala jenis, jadi Anda bisa menikmati keju yang berbeda setiap hari sepanjang tahun. Jika Anda ingin memberi diri Anda kemewahan seumur hidup dalam hal anggur, Perancis adalah tempat yang tepat. Anggurnya tidak hanya mahal, tetapi juga paling terkenal. Adalah Domaine de la Romane Econti yang dijual dengan harga rata-rata 198 juta rupiah per botol, meskipun ada beberapa anggur lainnya harganya bisa melebihi 1,3 miliar rupiah. Port Nauf adalah jembatan tertua yang masih berdiri di atas sungai Seine di Paris. Jembatan ini menghubungkan Ile de la Cite dengan kedua tepi sungai. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 280 meter dan lebar sekitar 22 meter. Stasiun Paris Utara adalah sebuah stasiun kereta api utama yang merupakan stasiun kereta api tersibuk di Eropa dengan lebih dari 200 juta penumpang per tahun. Perancis memiliki lebih dari 40 ribu kastil dan benteng yang dibangun antara abad ke-9 dan abad ke-21. Yang tertua adalah Chateau de Thille, sebuah istana yang terletak di desa Thille. Istana ini berasal dari abad ke-13 dan pernah dimiliki oleh beberapa keluarga bangsawan Perancis. Saat ini, istana ini masih merupakan properti pribadi dan tidak terbuka untuk umum. TGV adalah kereta berkecepatan tinggi Perancis yang mencapai 578 km per jam. Di Perancis, Anda dapat mengunjungi museum sulap yang menampilkan koleksi beragam benda terkait sulap, termasuk alat sulap kuno, kostum sulap, dan poster. Lebih besar dan lebih misterius daripada batu berdiri, struktur batu charnak di Perancis adalah situs bersejarah paling menakjubkan. Charnak terdiri dari 11 baris paralel batu tegak yang membentang sepanjang sekitar 1,1 km. Secara total, terdapat sekitar 1.100 batu yang tersusun dalam pola ini. Istana Versailles adalah sebuah istana yang dibangun pada abad ke-17 oleh Raja Louis XIV dan menjadi pusat kekuasaan kerajaan Perancis selama lebih dari 100 tahun. Di dekat Paris, Anda akan menemukan 2 dari 6 taman Disney di luar Amerika Serikat, yaitu Disneyland Paris dan Walt Disney Studios. Ada lebih dari 300 km terowongan dan gua di bawah Paris. Ini adalah tambang tua yang menyediakan batu untuk kota. Sebagian kecil digunakan sebagai pemakaman bawah tanah dengan jutaan tulang, dan hal ini menjadi daya tarik wisata. Apakah Anda suka komedi putar? Di Jardin des Plantes di Paris, ada satu yang sangat aneh yang disebut dodo manege. Anak-anak dapat menaiki punggung makhluk yang punah seperti harimau Tasmania, dodo, singa barbari, kura-kura bertanduk, dan mamot. Jika Anda diundang makan malam oleh orang Perancis, sebaiknya Anda jangan datang dengan sebotol anggur sebagai hadiah. Di negeri ini, di mana semua orang bangga menjadi penikmat anggur, maka hadiah Anda itu sama saja dengan mempertanyakan kualitas anggur yang dipilih tuan rumah. Festival Dunkirk adalah acara tahunan yang diadakan di kota Dunkirk, Perancis. Festival ini terkenal karena perayaan karnaval yang meriah dan tradisional yang disebut Carnival de Dunkirk. Karnaval ini memiliki tradisi unik di mana peserta dan penonton saling melempar ikan teri segar yang dianggap sebagai simbol keberuntungan. Menurut statistik, setidaknya di Eropa, Perancis adalah negara yang paling banyak melakukan pemogokan buruh. Jika Anda mengunjungi Perancis, tidak jarang Anda menemukan protes serikat pekerja. Mereka adalah bagian dari budaya Perancis. 95 persen orang Perancis pergi ke toko roti setidaknya sekali sehari, kebanyakan dari mereka membeli roti baget. Tentara Perancis masih menggunakan merpati pos sebagai sarana komunikasi yang luar biasa. Hal ini dipertahankan untuk mengantisipasi jika terjadi peperangan elektromagnetik di mana komunikasi elektronik mengalami kegagalan. Miniatur Perancis atau France Miniature adalah taman miniatur terbesar di Eropa. Objek wisata ini terletak hanya 30 km dari pusat kota Paris. Taman ini memiliki luas 5 hektare. Di sini ada lebih dari 107 replika miniatur tempat dan monumen di Perancis, dan 2000 model rel kereta api. Kota Las Chaus terkenal karena memiliki dinding-dinding yang dihiasi dengan lukisan-lukisan prasejarah yang ditemukan oleh sekelompok remaja Perancis. Sayangnya, karena risiko kerusakan yang disebabkan oleh kehadiran pengunjung, Guala Las Chaus telah ditutup untuk umum, tetapi mereka membangun sebuah replika yang dibangun di dekatnya. Di Perancis, ada sebuah kapal hantu yang diparkir dengan menyeramkan di sepanjang jalan dekat kota Eaus. Kapal Spanyol yang terbengkalai ini dulunya adalah restoran bertema Bajak Laut. Pelanggan diberi kesempatan untuk makan di kapal Bajak Laut yang mewah. Sayangnya, restoran tersebut harus tutup pada awal tahun 2000. Tentunya Anda setuju dengan daur ulang sebagai cara untuk melindungi lingkungan kita. Jadi, Anda akan menyukai toko di Paris bernama Labelle Emmaus. Di sini Anda akan menemukan semua jenis kreasi artistik yang dibuat dengan bahan daur ulang oleh pengrajin dari seluruh dunia. Di Perancis, mereka hanya mengakui empat agama yaitu Katolik, Chalvinisme, Luteranisme, dan Yudaisme. Ini berkat fakta bahwa ketika Perancis menjadi negara sekuler, wilayah ini menjadi milik Jerman, dan ketika dikembalikan, syarat untuk status itu ditetapkan. Dan Slenoir adalah sebuah restoran yang memberikan pengalaman makan yang unik di mana para pelanggan akan makan dalam kedelapan total. Di dalam restoran, pelanggan akan ditemani oleh pemandu buta yang akan membantu mereka menafigasi ruangan dan mengambil pesanan makanan. Restoran ini juga memiliki menu rahasia di mana pelanggan tidak tahu persis apa yang mereka makan hingga selesai makan. Makanan penutup tradisional masakan Perancis adalah macaron, yaitu sejenis biskuit tradisional yang terbuat dari putih telur, almond bubuk, dan gula. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda agar semakin banyak orang mengetahui tentang Perancis. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.